Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nabiina Muhammadin Wa ala alihi at-tayyibin, at-tahirin Wa ala ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi'isani ila yumitin Allahumma anfa'na bima alamtana Allahumma alimna ma yanfa'una Allahumma zidna ilma ya karim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa riskan tayyiba wa amalan mutaqabala Allahumma inna nas'aluka al-huda Wa tuqa wal afafa wal gina Amin hi rabbal amin Innaka anta koribul muci Thumma amma ba'du Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah semuanya yang ada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Kenapa kita harus memuji Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita Dari sekian banyak manusia Kita dipilih menjadi orang-orang muslim Dari sekian banyak orang muslim Kita dipilih Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang yang beriman Orang-orang mu'min Buktinya kita mudah melaksanakan solat subuh Dan solat subuh itu adalah Ciri khas orang-orang yang beriman Pada Allah subhanahu wa ta'ala Solat subuh secara berjamaah Adalah alamat Tanda ciri Kekhususan orang-orang yang beriman Makanya Rasulullah S.A.W. sering mengabarkan tentang Kutamaan solat berjamaah Di waktu fajar Di waktu gelap Dan yang sulit Melaksanakan solat subuh Kata Nabi kita yang beliau S.A.W. adalah Orang-orang yang Dalam hatinya ada Sakit Ada penyakit Ada marat Sehingga beliau S.A.W. pernah mengatakan أَثْقَلُ الصَّلَاتِ عَلَى الْمُنَافِكِينَ صَلَاتُ الْعِسَى وَصَلَاتُ الْفَجِرِ Solat yang sangat berat Dilakukan oleh orang-orang yang Ada penyakit dalam hatinya Penyakit Kenifakan adalah Solat Isa dan solat fajar Dan kita Alhamdulillah Memuji Allah S.W.T Yang telah memudahkan kita semua Kita bisa bangun subuh Kita mudah untuk Menentu air Kemudian melangkahkan kaki ke rumahnya Kemudian kita bisa ruku dan sujud bersama Semuanya itu Berkat taufik dari Allah S.W.T Kemudian yang lebih besar dari itu juga Yang tidak kalah pentingnya adalah Kita dimudahkan Allah S.W.T untuk Tafakuh Fiddin Yang dengan Tafakuh Fiddin Dengan belajar agama Insya Allah S.W.T Amalan yang tadinya Hanya perkara adat Hanya perkara biasa Bisa menjadi Ibadah Makanya Allah S.W.T mengatakan Apakah sama antara orang yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Apakah sama antara orang yang mengetahui Tata cara mandi dengan Tuntunan Sarai Dengan yang tidak Mempelajarinya Apakah sama orang yang mempelajari Hadis-hadis R.S. Berkaitan dengan mandi pada pagi hari ini Soal kita akan bahas Dengan orang yang tidak mempelajarinya Tentunya tidak Tidak sama Sehingga dengan belajarlah Perkara yang sepele Perkara yang kecil Yang mungkin menurut kita Tidak Berat Tapi perkara itu menjadi Sesuatu yang bisa mendatangkan Keriduan Allah S.W.T Perkara kita yang akan kita bahas Materi yang akan kita bahas adalah Pembahasan tentang Al-Ghuslu Pada pertemuan yang lalu Kita sudah bahas Pengertian Al-Ghuslu Bahwasannya ulama Membacanya ada yang Dengan Dommah Dan ada yang dengan Dengan apa nih Yang bulan pengarit ngaji Siapa nih Yang bulan kemarin ngaji Dengan Dommah Al-Ghuslu Artinya air yang digunakan untuk Mandi Kemudian Al-Ghuslu Artinya tata cara Mandi Oleh karena itu Nabi kita yang mulia S.W.T Segala aktivitasnya Ketika kita tiru Menjadi Ibadah Dengan catatan Niat Yang Saleh Niat yang ikhlas Karena Allah S.W.T Termasuk dalam Tata cara mandi beliau A.W.T Nah Pembahasan kita Setelah kemarin kita Bahas tentang Mokadimah berkaitan dengan Mandi Rukun dari mandi Dan hal-hal yang Mewajibkan seseorang itu Harus mandi Dan Tata cara Atau sifat mandi Kita akan bahas Pada pagi hari ini Mandi-mandi yang disunahkan Al-Aqsalul Mustahabbah Mandi-mandi yang disunahkan Sebenarnya Kalau kita mau mandi setiap hari Tidak masalah Asalkan airnya ada Asalkan kita mampu Namun disana Ada Saat-saat Ketika kita harus mandi Tidak boleh tidak Dan disana ada saat-saat Ketika kita mandi disaat itu Mustahab Sunnah Berpahala Dengan catatan tadi Innamal a'amalu Bin niat Niat kita Untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah S.A.W. Dalam perkara mandi ini Yang pertama Yang disunahkan ketika Seseorang Itu agar Agar mandi adalah Al-ihtisalu Inda kulijimah Yang pertama adalah Disunahkan Mustahab Hukumnya Mandi ketika Seseorang Ingin melanjutkan Berhubungan Dengan istrinya Jadi Ketika Seseorang Ingin Melanjutkan hubungan Dengan istrinya Artinya Hubungan Suami istri Kemudian Ingin dilanjutkan lagi Maka disunahkan Mandi Kenapa Pada suatu malam Beliau Menggilil istrinya Ini menunjukkan Ini menunjukkan Nabi yang mulia S.A.W. Dalam satu Sisi Yaitu dari sisi Kekuatan Beliau tidak sama Dengan manusia biasa Makanya kita Kalau dalam satu sisi Betul Nabi S.A.W. Adalah Abdul Abdu Hamba Allah S.A.W. Sama dengan kita Makan Minum Ke pasar Bercanda Berkumpul dengan masyarakat Sama Namun disana Ada kelebihan Yang Allah S.A.W. Lebihkan Dari Manusia yang lainnya Seperti apa tadi Seperti Beliau Seorang Rasul Beliau Diberi kekuatan Lebih dari Dari manusia biasa Bahkan dalam hadis Yang Sohi Beliau pernah Menghancurkan Batu yang sangat besar Hanya dengan Satu kali pukulan Yang tidak bisa Diancurkan oleh Sahabat-sahabat yang lain Padahal kondisi Saat itu Beliau sedang Artinya Tidak makan Terus Kondisi lapar Kelebihan Yang Allah S.A.W. Berikan kepada beliau Ini berikan Kekhususan Di antara Kelebihannya adalah Beliau Pernah dalam Satu malam Menggilil istrinya Kemudian Beliau Selesai dari Ini Mandi Kemudian Kesana Kemudian Mandi Kemudian Begitu Dan ini Bukan Aib Kenapa Bukan Aib Karena Tidak ada Satu Riwayat pun Yang datang Kepada kita Sampai Orang Musyrik pun Menghina Nabi S.A.W. Dalam Masalah ini Tidak ada Seperti Nabi S.A.W. Mempunyai istri Yang banyak Tidak ada Satu Riwayat pun Yang Datang Kepada kita Bahwasannya Orang-orang Musyrik itu Menghina Nabi S.A.W. Gara-gara Masalah ini Tidak ada Kenapa Karena ini Memang sudah Menjadi Tobi Ad Sudah Lumrah Dalam Masalah ini Orang Musyrik saja Orang Musyrik Yang Dihidupi Zaman itu Tidak Mencelana Nabi S.A.W. Gara-gara Masalah ini Istrinya Banyak Menggilir Istrinya Semalam Kemudian Apa lagi Tapi kalau Zaman sekarang Bagaimana Istrinya Banyak Poligami Wah Habis Sudah Kalau ada Kiai Dai Ustad Poligami Sekali Udah Tinggal Jemaahnya Udah Bubar Jemaahnya Takut Ngajarin Katanya Tapi kalau Saya Ya Maklum Belum Berani Biasanya Kalau Omong Masalah ini Beraninya Kalau Di Sama Bapak Aja Ntar Kalau Pulang Sama Istrinya Sabik Nawat Ata Beraninya Di Sini Aja Senang Gitu Semangat Tapi kalau Udah pulang Ceritanya Udah Beda Lagi Mumpung Lagi Ngumpul Gini Jadi Nabi Yang Mulia Tidak Dihina Tidak Dicela Dalam Masalah Ini Kenapa Saat itu Lu Berat Tabiat Manusia Biahnya Seperti Itu Orang-orang Zaman Sekarang Yang Fitrahnya Udah Mulai Mulai Bergeser Karena Fitrah Manusia Ya Seperti Itu Seorang Laki-laki Seperti Tapi ketika Udah mulai Bergeser Fitrahnya Hatta Apa Jiwa Yang lurusnya Udah mulai Bergeser Mungkin Karena Ilmu Yang dia Pelajari Ilmu-ilmu Dari luar Dan seterusnya Ya Akhirnya Seperti Itu Padahal Disareatkan Dalam Agama Diingkari Nabi S.A.W. Tidak Diingkari Dalam Masalah Ini Karena Udah Tabeah Kemudian Rasulullah S.A.W. Menikahi Aisyah Yang usianya Masih Belum Nyampe Belasan Tahun Apakah Pernah Datang Kepada Kita Satu Riwayat Orang Musyrik Musyrikin Pada Saat Itu Mencelah Nabi S.A.W. Enggak Enggak Ada Karena Apa Sudah Tabeah Sudah Lumberah Sudah Biasa Tidak Diingkari Yang Diingkari Yang Dicelah Adalah Nabi S.A.W. Mengaku Menjadi Nabi Menjadi Rasul Itu Diingkari Riwayat Datang Kepada Kita Nabi S.A.W. Katanya Dukun Katanya Tukang Pensair Gila Kemudian Orang Yang Memecah Belah Keluarga Dan seterusnya Itu Benar Datang Kepada Kita Tapi Datang Tuduhan Nabi S.A.W. Suka Menikahi Anak Anak Istrinya Kebanyakan Gak Ada Kenapa Karena Memang Satu Fitrahnya Sudah Masih Lurus Masih Lurus Nah Nabi S.A.W. Dalam Hadis ini Hadis ini Hasan Direwatkan oleh Imam Abu Dawud Dan Imam Majah Nabi S.A.W. Dalam Suatu Malam Satu Hari Menggilir Istrinya Setelah Selesai Mandi Kemudian Ganti Lagi Mandi Lagi Dan Seterusnya Begitu Kemudian Mengatakan Ada yang mengatakan Ya Rasulullah Alataj'aluhu Wahidan Ya Rasulullah Dan ini Berarti Diketahui Oleh Para sahabat Ada Sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Alataj'aluhu Wahidan Ya Rasulullah Kenapa Tidak jadikan Satu kali Mandi aja Dari sekian Banyak istri Mandinya Cepet sekali aja Di akhirnya Mungkin Atau Di awalnya Mungkin Kenapa Kemudian Nabi S.A.W. Mengatakan Yang demikian Itu Lebih Mensucikan Jiwa Menenangkan Jiwa Lebih Bersih Dan Lebih Nam Lebih Suci Ya itu Ketamaannya Jadi perkara ini Sudah diketahui Lumrah Para sahabat Nabi S.A.W. Punya istri Lebih dari Satu Lebih dua Tiga Tidak masalah Bahkan Diriwayatkan Kita mungkin Sudah sering Baca hadisnya Kalau ada Seseorang Wanita Suaminya Meninggal Tidak lama Berselang Langsung Ada lagi Yang lamar Coba Kalau zaman sekarang Kalau ada Suaminya Yang meninggal Maka Wah Nanti dulu Bara ketakutan Takutan sama istrinya Apalagi Apa namanya Janda kembang Aduh Bara ketakutan Istrinya Bara Ngikat istri Ayah suaminya semua Awas loh Kalau keluar ke sana Awas loh Kalau taskiah ke sana Nah Ini hal yang lumrah Yang biasa Fitrahnya memang Seperti itu Makanya Para sahabat Ada yang Mengatakan Ya Rasulullah Kenapa Mandinya Enggak sekali aja Nabi SAW Katakan Yang seperti itu Kalau dilawan Seperti itu Itu lebih Membersihkan Jiwa Dan lebih bersih Lebih suci Dan lebih baik Nah itu Sunnah mandi Mandi yang disunahkan Kalau satu Berarti sekali Kemudian Yang kedua Mandi yang disunahkan Adalah Ikhtisalul mustahha Dahlikul lisala Ini bagi wanita Kalau yang tadi Bagi wanita Bagi laki-laki Dan wanita Yang kedua Adalah Disunahkan mandi Bagi seorang Wanita Yang keluar Darah Istihadah Darah Istihadah Apa itu Darah Istihadah Darah Yang keluar Karena Karena Sakit Contoh Istri kita Tanya sama kita Bang Kok saya Hate-nya Sudah lebih Dari kebiasaan Biasanya Saya hate-nya Satu Bulan Itu Dari tanggal 11 Sampai tanggal 15 16 Sudah berhenti Kok sekarang Sudah 10 hari Sekarang Sudah 15 hari Ketahuilah Itu namanya Yang keluar darah Istihadah Atau Seperti Ibu Kemudian Baru Dua Ada pertanyaan Bagus Kemarin Sudah Dua bulan Kemudian Keguguran Kemudian Keluar Darah Apakah Ini Darah Nifas Kita Katakan Ini Darah Istihadah Karena Bukan Darah Nifas Jangan Bukan Darah Haid Maka Ini Namanya Darah Istihadah Dan Orangnya Namanya Mustahadah Atau Mustahidah Maka Yang demikian Itu Disunahkan Ketika Mau Sholat Hendaknya Mandi Disunahkan Ketika Mau Sholat Hendaknya Mandi Tata Cara Mandinya Bagaimana Kita Sudah Kita jelaskan Cara Mandinya Pertama Niat Kemudian Yang Kedua Rukun Yang Kedua Adalah Mengguyurkan Atau Air Itu Harus Kena Keseluruh Badan Itu Minimal Seperti Itu Dan Ini Hadis Ini Yang Berkaitan Dengan Disunahkan Mandinya Seorang Wanita Yang Istihadah Dalam Hadis Yang Direwatkan Disini Direwatkan Oleh Imam Budawud Bahwasanya Istihadat Imratun Ala Ahdi Rasul Allah Sallam Fa Umirat Antada Ajal Asr Wata Akhar Duhur Wata Tasilu Lahum Ghoslan Wahida Di Jaman Rasul Allah Sallam Ada Seorang Wanita Yang Istihadah Keluar Darah Penyakit Sehingga Kita Sampaikan Kita Ulangin Lagi Hendaknya Seorang Suami Mengetahui Betul Apa Saja Atau Cairan Apa Saja Yang Keluar Dari Istrinya Sehingga Dia Tidak 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 Salah Mana Dara Haid Mana Dara Nifas Mana Dara Istihadah Dan Mana Dara Madi Mana Dara Mani Dan Dari Nah Kalau Kalau Dara Istihadah Seorang Wanita Disunahkan Untuk Mandi Setiap Kali Mau Sholat Atau Minimal Dua Sholat Seperti Duhur Dengan Asar Satu Kali Mandi Jadi Duhurnya Berwudu Ketika Asarnya Mandi Atau Duhurnya Mandi Kita Asarnya Berwudu Ini Terjadi Di Jaman Rasulullah Sallam Itu Yang Kedua Yang Ketiga Disunahkan Mandi Setelah Kita Pingsan Ketika Kita Sudah Gak Sadar Sangin Capeknya Mungkin Sangin Lelahnya Kemudian Kita Gak Sadar Pingsan Kalau Kata Orang Bilang Sekarang Maka Setelah Bangun Disunahkan Mandi Niat Mandi Mengikut Tusan Rasulullah Maka Mandinya Dapat Mahala Jangan Diguyur Apalagi Disiram Biar Bangun Ini Pernah Terjadi Di Jaman Nabi Yang Mulia Sallam Dan Langsung Rasulullah Sallam Yang Mengalaminya Nabi Kita Yang Mulia Sallam Pernah Pingsan Detik Ketika Nabi Kita Mau Meninggal Nabi Kita Yang Mulia Sallam Manusia Biasa Sakit Seperti Kita Nabi Kita Yang Mulia Sallam Manusia Biasa Pingsan Juga Dalam Langkah Lewat Ini Bahwasannya Kata Istri Beliau Kata Isha Sakulat Nabi Yang Mulia Sallam Sudah Kelihatan Terasa Berat Sakit Dia Kelihatan Terasa Berat Kemudian Nabi Yang Mulia Sallam Atakan Apakah Manusia Sudah Melaksanakan Solat Wajib Itu Yang Ditanya Bukan Pertanyaan Yang Lain Tapi Ditanya Tentang Solat Padahal Kondisinya Sudah Sakarot Sudah Sakit Yang Berat Kemudian Aisyah Mengatakan Lahum Yang Tadirun Kayak Rasulullah Malaika Sedang Menunggung Kawahir Rasulullah Sallam Maka Nabi Yang Mulia Sallam Maka Nabi Yang Mulia Sallam Da'u Lima'an Fil Mahod Nabi Sallam Memerintahkan Untuk Mengambilkan Satu Ember Dan Diberikan Air Fa Qalat Fafa'alna Kemudian Saat itu Nabi Sallam Sudah Mulai Agak Mulai Besadar Kemudian Beliau Bangun Dan Mandi Itu Disunahkan Mandi Dan Hadis ini Banyak sekali Faedah Berkaitan Dengan Selain Mandi Berkaitan Berkaitan Dengan Ahlak Beliau Alayhi Sallam Kemudian Yang Keempat If Disunahkan Mandi Bagi Orang Yang Menguburkan Orang Musyrik Menguburkan Kalau Ada Orang Yang Ikut Menguburkan Orang Musyrik Maka Disunahkan Setelah Pulang Dia Mandi Dan Dada Disini Menunjukkan Bolehnya Mengurusi Jenazahnya Orang Musyrik Orang Kafir Kalau Seandainya Tidak Ada Yang Mengurusinya Di Komplek Celebut Bertiwi Ini Misalkan Hanya Ada Orang Kafir Satu Orang Asrani Keluarganya Gak ada Yang Ngurus Kabur Semua Keluarganya Cuman Adanya Jamaah Masjid Alul Khair Gimana Atau Kita Bawa Aja Kekali Ciliwung Gitu Biar Gampang Enggak Ali bin Abi Talib Radiyallahu Ta'la'an Itu Ayahnya Musyrik Ayahnya Musyrik Ini Abu Talib Kemudian Nabi Yang Mulia Sallam Mendapat Kabar Bahwasannya Ayahnya Dikubur Sama Anaknya Ini Ali bin Abu Muslim Mumin Maka Setelah Kembali Dari Penyelenggaraan Jenazah Tadi Nabi Yang Mulia Salah Mengatakan Beralih Iktasil Mandilah Engkau Berarti Diperintahkan Untuk Mandi Sunnah Disunahkan Untuk Mandi Dan Disini Juga Tadi Bahwasannya Boleh Seorang Muslim Kalau Memang Tidak Ada Orang Musyrik Orang Kafir Yang meninggal Kudang Gada Yang Mengurusi Boleh Mengurusinya Boleh Menguburnya Tapi Tidak Hanya Mengubur Aja Tidak Seperti Kita Memandikan Langsung Dikubur Sini